Intro Saatnya kita simak ragam informasi menarik dari penjuru Nusantara dalam segmen cerita Nusantara Kali ini ada sejumlah informasi dari Banjarmasin Kalimantan Selatan Yang akan disampaikan oleh rekan kami Aisyah Irya Aisyah selamat siang jadi cerita apa saja yang akan disampaikan dari Banjarmasin Selamat siang Paskalis dan juga Saudara Hari ini kami hadirkan dua cerita Nusantara langsung dari kota Banjarmasin Kalimantan Selatan Informasi pertama ada ratusan anggota keluarga besar TNI menjalani program serbuan vaksin COVID-19 Vaksinasi COVID-19 yang berlangsung selama tiga hari ini Diharapkan dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi virus corona Percepatan capaian program vaksinasi COVID-19 terus dilakukan Tentara Nasional Indonesia dengan program serbuan vaksin Sebanyak 230 anggota keluarga besar TNI serta warga lansia mengikuti vaksinasi COVID-19 di rumah sakit tingkat 3 Dr. R. Soeharsono Banjarmasin Program serbuan vaksin ini diharapkan dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi virus corona Satu tujuan ini memang dari Bapak Basad untuk mempercepat proses vaksinasi keseluruh masyarakat Sehingga di tugas hari ini kita ke KBT KBT ini untuk prioritasnya adalah untuk keluarga inti Istri, anak, ini yang kita utamakan Termasuk di dalamnya kalau memang di wilayah Puramil ada lansia Yang memang belum tervaksin, kita akan ajak lansia juga untuk ikut vaksin Program serbuan vaksin yang berlangsung selama 3 hari ini selain menyasar keluarga besar Kodim 1007 Banjarmasin Rumah sakit Dr. R. Soeharsono juga melayani vaksinasi keluarga besar TNI dari Kodim 1005 Marabahan Samsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan